Beberapa hari ini menjadi viral trailer dari anime One Punch Man season ketiga Maka dari itu hari ini kita akan membahas tentang ajaran Islam di dalam anime One Punch Man Yang pertama, terdapat salah satu adegan dimana Saitama mengatakan di dalam dialognya bahwa Manusialah yang mengubah dirinya sendiri Hal itu sangat sesuai dengan ajaran Islam yang mengatakan bahwa Allah tidak mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya Dengan kata lain, takdir itu adalah sesuatu yang pasti Namun jalan untuk mencapai takdir tersebut adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia itu sendiri Dan Allah tidak ikut campur dalam usaha manusia Karena Allah telah memberikan free will alias kehendak bebas kepada manusia Sedangkan yang disebut takdir kodar dan kodar itu adalah hasil akhir dari usaha yang kita lakukan Yang telah ditentukan oleh Allah SWT Oke, yang kedua tentang ajaran Islam di dalam anime One Punch Man adalah Terdapat salah satu dialog yang dikatakan oleh Saitama Tentang anak kecil yang berusaha dilenyapkan oleh monster kepiting Di saat itu ia mengatakan bahwa ia tidak akan rela Seorang anak kecil dilenyapkan oleh monster tersebut Karena pada saat ini Jepang sedang mengalami krisis SDM dan juga krisis generasi muda Ya, alasan kenapa Jepang sekarang ini mengalami krisis SDM dan juga krisis generasi muda adalah Salah satunya karena sengaja jarang ditemui pasangan-pasangan muda yang menikah muda dan memiliki banyak anak Salah satu alasannya adalah karena di budaya Jepang itu Para wanita-wanita yang telah menikah biasanya sangat jarang ditemui mereka yang bekerja sebagai wanita karir Karena terbatas oleh budaya Jepang yang bisa dikatakan tidak ramah kepada para wanita-wanita yang telah menikah Sehingga kebanyakan wanita menikah di usia 30 tahun ke atas Dan bahkan banyak juga dari mereka yang tidak menikah sama sekali Karena bagi mereka karir adalah sesuatu yang lebih penting dibandingkan menikah dan mempunyai anak Serta menjadi ibu rumah tangga Hal ini pertama kali saya temukan juga di anime Detektif Conan dan juga di komik Detektif Conan Dimana saya pada saat itu sangat penasaran kenapa Yukiko Kudo yang merupakan ibu dari Shinichi Kudo alias Conan Edogawa Menikah dengan Yusaku Kudo yang merupakan ayah dari Shinichi Kudo alias Conan Edogawa Di usia 22 tahun Usia sangat muda dan pada saat itu ia telah menjadi artis yang sangat terkenal Dan ketika ia menikah diceritakan bahwa ia otomatis pensiun dari dunia keartisannya Dan tidak bekerja lagi sebagai seorang artis Ini cukup mengherankan dan cukup membingungkan bagi saya pada saat itu Dimana saya membaca komik Detektif Conan di masa saat umur saya masih sangat-sangat kecil Kira-kira ya SD atau SMP lah Dan dari situ ketika saya mempelajari sejarah-sejarah dan budaya Jepang Ternyata saya mendapatkan kesimpulan yang seperti yang saya katakan sekarang Ternyata hal itu merupakan salah satu budaya yang diajarkan di dalam budaya Jepang Dan juga sangat diterapkan hingga saat ini di negara Jepang Ya seperti sama seperti budaya malu dan juga budaya bersih yang masih diterapkan hingga saat ini di negara Jepang Walaupun mereka, walaupun orang-orang Jepang pindah ataupun bekerja berkunjung ke luar negeri Budaya tersebut tetap diterapkan oleh mereka Itulah yang membedakan orang-orang Jepang dengan orang-orang di negara lain Dan kenapa Islam menjadi solusi bagi adanya krisis SDM dan juga krisis generasi muda di negara Jepang tersebut Karena Islam sendiri mengajarkan tentang menikah adalah ibadah dan mempunyai banyak anak adalah sebuah sunnah Alias sebuah anjuran yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan juga ajaran Islam Itulah jika negara Jepang menerapkan ajaran dan juga menyebarkan agama Islam di negara mereka tersebut Bukan tidak mungkin negara Jepang akan menjadi negara yang keluar dari krisis mereka Dan juga menjadi negara yang memiliki banyak anak Seperti halnya di Indonesia dan juga negara-negara Muslim di belahan dunia manapun Berbicara tentang Islam sendiri sebenarnya Islam telah masuk ke negara Jepang pada tahun sekitar 1912 Ataupun saya lupa persisnya karena pada saat itu Islam dimasukkan oleh para orang-orang Turki ke negara Jepang Ketika diplomasi Jepang Turki ataupun Jepang Usmani sedang terjalin di masa-masa setelah terjadinya restorasi Meiji Oke kita kembali ke pembahasan ajaran Islam di dalam anime One Punch Man Salah satu ajaran Islam lainnya yang ditampilkan oleh Saitama di anime ini adalah sikap rendah hati Kalian yang telah menonton anime One Punch Man season ke-1 dan season ke-2 Pastinya telah mengetahui bahwa semua kepopuleran Saitama dan juga semua pekerjaan-pekerjaan kepahlawanan yang dilakukannya selama bertahun-tahun Itu ternyata dilimpahkan kepopulerannya kepada King Yang merupakan seorang yang tidak memiliki kemampuan sama sekali Namun memiliki keberuntungan yang sangat-sangat luar biasa Yang saya ingat dari King adalah Yang saya ingat dari King dan benar-benar tertawa dibuatnya karena julukannya yang sangat-sangat menurut saya sangat kocak Yaitu King Engine King Engine ternyata di season ke-2 dari anime ini adalah detak jantung yang benar-benar keras Sehingga terdengar oleh orang dan dianggap orang adalah sebuah King Engine Padahal itu hanyalah detak jantung yang biasa saja Karena terlalu gugup dan terlalu ketakutannya King Sehingga detak jantungnya pun bisa terdengar oleh siapa saja Namun meskipun King adalah orang yang lemah dan tidak berkompeten sama sekali Ia memikul kepopuleran yang dilakukan oleh Saitama Namun meski begitu di season ke-2 kan kita juga telah melihat bahwa King dan Saitama telah bertemu Dan King juga telah minta maaf kepada Saitama Namun Saitama sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut Dan apa yang terjadi setelah itu adalah sesuatu yang biasa saja Saitama tetap dengan perannya sebagai pahlawan yang tidak dikenal oleh orang Dan King juga tetap sebagai pahlawan kelas S yang dikenal oleh orang Walaupun kemampuannya tidak ada sama sekali Dan kedua orang ini akhirnya berteman dan bersahabat Seperti halnya teman masa kecil Ini sungguh bisa dikatakan Saya sangat kagum kepada Saitama Bahwa ia menerapkan ajaran Islam itu Ya ajaran Islam kan selalu mengatakan bahwa kita harus rendah hati Dan tidak sombong, tidak ria dan bersikap lembut kepada orang lain Itulah yang dilakukan oleh Saitama di anime One Punch Man ini Dan poin selanjutnya dari ajaran Islam di dalam anime One Punch Man adalah Sikap ikhlas yang dilakukan oleh Saitama Ya kita bisa lihat sendiri kan Saitama itu adalah seorang pengangguran Yang tidak memiliki makanan ataupun pekerjaan Namun ia melakukan pekerjaan kepahlawanan Dan sama sekali tidak digajih Dan ia menganggap itu adalah sebuah hobi Dengan kita lain ia sangat ikhlas melakukan hal tersebut Ya ikhlas sendiri sangat erat kaitannya dengan ajaran Islam Di dalam ajaran Islam sendiri kita pastinya familiar dengan Kalau istilah di film Kiamat Sudah Dekat itu adalah ilmu ikhlas Karena ikhlas adalah diambil dari bahasa Arab Yang artinya bersih hati dan juga tulus hati Sedangkan Saitama memang sangat-sangat jelas melakukan hal tersebut dengan ikhlas Dan ia tidak mengharapkan gaji ataupun imbalan apapun Atas apa yang dilakukan oleh dirinya Karena sejak awal di awal episode saja Dia telah mengatakan bahwa Ia melakukan pekerjaan pahlawan tersebut adalah untuk menyalurkan hobi semata Tidak ada niatan hal-hal yang lain yang dilakukannya Dan poin selanjutnya dari ajaran Islam Di dalam anime One Punch Man adalah Bukan terdapat di dalam animenya tetapi terdapat dalam proses pembuatan branding Ataupun serial dari One Punch Man ini Kalian pastinya telah mengetahui mungkin bahwa One Punch Man ini berasal dari sebuah Komik gig ataupun komik indie yang diciptakan oleh seorang autor bernama Samaran One One sendiri sebenarnya tidak bisa menggambar dengan benar Ya mungkin bukan berarti tidak bisa menggambar ya Ya sebenarnya tidak niat untuk menggambar Karena sebenarnya kalau dalam urusan menggambar Saya nilai ya bisa menggambar dengan baik Dan bisa menciptakan karakter dengan baik Namun bentuknya ya begitulah Kurang lebih seperti komik-komik gig pada zaman-zaman tahun 50-an ataupun 40-an mungkin Dan ini lebih-lebih tidak ada niatan sama sekali Lebih tidak ada niatan sama sekali Karena kalau kita melihat komik-komik awal dari One Punch Man ini Garis-garisnya pun tidak simetris Kepalanya ada yang kebesaran, ada yang loncong ataupun Ada yang lebih tebal sebelah kanan, lebih tebal sebelah kiri dan lain sebagainya Ya namun karena ceritanya menarik akhirnya komik ini dilirik oleh seorang autor dari manga Yang sangat sudah memiliki nama istilahnya di dunia bermanggaan di Jepang Dan ia adalah seorang artis ataupun penggambar manga Salah satu penggambar manga terkenal di Jepang yaitu Manga berjudul Ailshield 21 Karena komik gig ini diangkat menjadi manga oleh seorang artis ataupun penggambar manga Ailshield yang bernama Yusuke Murata ini Makin terkenal lah cerita manga One Punch Man Dan memang karena ceritanya sudah sangat-sangat menarik Akhirnya manga ini pun langsung meletak di dunia maya dan juga di dunia permanggaan di Jepang Dan bahkan beberapa panel-panelnya juga dijadikan meme oleh beberapa orang di dunia maya Bahkan hingga ke luar pang Bahkan juga dulu saya ingat ketika sekitar tahun 2013 atau 2014 itu Manga ataupun meme-meme One Punch Man ini Yang memperlihatkan ekspresi dari Saitama itu sangat-sangat populer di dunia meme Indonesia Dan seperti yang terketahui bahwa setelah menjadi manga Akhirnya One Punch Man pun diangkat menjadi anime Yang benar-benar yang cukup populer di kalangan penggambar-penggambar anime Yang ingin saya katakan adalah bisa dikatakan ini adalah sebuah takdir mungkin Karena memang One sendiri menciptakan One Punch Man itu adalah sebuah proyek iseng namun konsisten Dia iseng namun konsisten dan memiliki ide cerita yang sangat-sangat menarik Saya pernah melihat salah satu klip video di Youtube yang menjelaskan kenapa One Punch Man itu bisa terkenal dan juga bisa populer dengan sangat-sangat cepat adalah Karena ceritanya adalah membangun sebuah ekspetasi yang digagalkan oleh sebuah kenyataan Itu bisa dikatakan seolah ya seperti yang terketahui bahwa biasanya kan fiksi-fiksi itu terlalu mendramatisir cerita-cerita sehingga tidak relate dengan kehidupan nyata Dan juga apa yang kita temui di dunia real life Namun nah cerita One Punch Man ini berangkat dari basic tersebut Yaitu membuat sebuah cerita superhero namun dengan basic ataupun dasar sebuah penghancuran ekspetasi yang dibangun oleh penonton Ataupun pembaca jika dia membaca komiknya Jadi sehingga ketika kita telah melihat beberapa komik-komik terkenal yang ya mungkin kita telah mengetahui ataupun memprediksi bahwa jalurnya ataupun alurnya pasti akan ke sini Namun di komik One Punch Man ini alurnya tersebut menjadi hancur ataupun berbelok Hal itu ya ini bisa dikatakan teori dari sebuah pembuatan sketsa komedi ataupun sketsa materi stand up komedi Yaitu sebuah hal-hal yang serius akan menjadi lucu jika hal tersebut dibelokkan ataupun dipatahkan Itulah yang diterapkan di komik One Punch Man ini Ya karena memang genre-nya sendiri dari awal komik ini adalah sebuah komik gig ataupun komik parodi Namun parodi yang dibuat serius dan konsisten akan menjadi sebuah karya yang sangat mahal pastinya kan Ya itulah yang dilakukan oleh One Punch Man ketika konsep komedi tersebut dibalut oleh cerita latar belakang yang sangat-sangat absurd dan mind-blowing Dimana Saitama memiliki ataupun mendapatkan kekuatannya karena berlatih cukup keras Yang bisa dikatakan tidak bisa dianggap masuk akal Namun di dunia komik gig itu apapun yang tidak masuk akal akan menjadi sebuah karya Dan plot ataupun latar belakangnya juga dikatakan bahwa ini sangat terilat dengan orang-orang Jepang yang bekerja di Jepang Dimana Saitama adalah seorang pekerja kantoran Ataupun bukan pekerja kantoran Dia belum memiliki pekerjaan sama sekali Sedang melamar kemana-mana Namun ia tidak diterima oleh perusahaan-perusahaan manapun Karena frustasi akhirnya ia memilih untuk menjadi pahlawan superhero Karena menjadi superhero adalah hobinya Itulah ia seolah mengebrak kenormalan-kenormalan yang dilakukan oleh hal-hal normal yang dilakukan oleh orang Jepang kebanyakan Dan karena berasal dari orang biasa ataupun orang normal yang berlatih sangat kuat Akhirnya ia mendapatkan kekuatannya dengan sangat baik Dan dengan plot yang sangat sesuai itu ia menjadi sangat kuat Menjadi sangat-sangat hebat Sehingga ia bisa mengalahkan semuanya Mengalahkan segalanya Dan akhirnya ia merasa bosan dengan hal itu Ini membuat sebuah gambaran bahwa Ya seperti kita bermain game saja Jika kita telah sangat-sangat jago Ataupun sangat kuat Kita pastinya akan menjadi sedikit bosan kan dengan game tersebut Itulah yang dibangun dari plot cerita yang ditampilkan oleh komik One Punch Man ini Dan itu sangat berhasil Sehingga ia mendapatkan sebuah kepuleran yang sangat-sangat hebat Ditambah lagi juga dengan sebuah usaha yang sangat konsisten dari sang autor One Bayangkan jika-jika saja dari konsep yang tersebut seorang One tidak konsisten dengan apa yang dilakukannya Dan akhirnya komik tersebut berhenti di tengah jalan Pastinya ide-ide briliannya tersebut tidak akan sampai kepada semua orang Dan mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa menikmati konsep cerita yang sangat-sangat mind-blowing tersebut Namun karena One konsisten dan terus berkarya dengan apa yang diyakininya tersebut Akhirnya ia menuai hasil dari kerja keras yang dilakukannya Ini sangat sesuai dengan ajaran Islam yaitu Sunatullah Ya Sunatullah sendiri adalah sebuah ketetapan Allah Dimana ya hal-hal dasar lah Hal-hal biasa seperti misalnya Jika kita berusaha keras Maka kita akan mendapatkan hasilnya Jika kita bekerja berikhtiar Maka Allah akan memberikan rezekinya kepada kita Ya seperti itulah Itu adalah sebuah Sunatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Jauh sebelum kita lahir dan jauh sebelum alam semesta ini lahir Istilahnya itu telah tercatat di lauhul maufuts Yang telah ada di langit ketika kita belum ada di dunia Ataupun alam semesta ini belum ada di dunia ini Alias belum eksis Jadi sebuah hal dasar mengapa Sebuah hal dasar mengapa banyak orang-orang Islam Dan khususnya di Indonesia Ataupun di negara Indonesia Negara-negara Melayu Seperti misalnya Malaysia Ataupun negara-negara Afrika Misalnya mereka tetap miskin Dan tidak mendapatkan apa yang mereka mau Apa yang mereka cita-citakan Bukan hanya karena Islam sedang diuji oleh Allah Di akhir zaman ini Namun juga karena kita seolah melupakan Ajaran Islam yang sangat penting Salah satu ajaran Islam yang sangat penting Yaitu Sunatullah Kita hanya fokus tentang Ya biasanya di ceramah-ceramah ataupun kajian Kita fokus kepada ibadah Ataupun konsep ikhlas Konsep takdir dan lain sebagainya Namun kita melupakan hal penting lainnya Yang justru sekarang ini Malah diterapkan oleh orang-orang di luar Islam Alias orang-orang kafir di luar sana Yaitu Sunatullah Yaitu dimana kita harus berusaha keras Semaksimal mungkin Istilahnya itu Hingga berkeringat-keringat Ataupun hal-hal lainnya Untuk mendapatkan Apa yang kita inginkan Dan yakin bahwa kita akan mendapatkan hal tersebut Itu yang dinamakan Sunatullah Namun kebanyakan orang-orang Islam di sekitar kita saat ini adalah Ya pokoknya rajin ibadah Pokoknya rajin bersedekah Dan lain-lain sebagainya Dengan melupakan apa yang diajarkan tentang Sunatullah ini Dan lebih berfokus pada hal tersebut Padahal Islam sendiri selalu mengatakan bahwa Islam itu seimbang Ada dunia dan akhirat Islam tidak mengajarkan untuk kita fokus ke akhirat saja Namun juga melupakan dunia Hal tersebut sangat-sangat tidak sesuai Dan sangat ditarang oleh Islam Islam mengajarkan kita untuk fokus pada dua hal tersebut Yaitu dunia dan akhirat Namun jika kita ingin mendapatkan dunia Selalu disujukan untuk akhirat Itulah yang dimaksud dalam ajaran Islam Dan juga di dalam hukum-hukum Islam Jadi Sunatullah itu juga adalah ajaran Islam Jadi kita tidak bisa melupakan hal tersebut So, dengan begitu Saya ingin mengatakan bahwa Beberapa orang di Indonesia ini terbagi menjadi dua Ada yang fokusnya untuk mencari uang Bersusah-susah payah dan bekerja keras Namun melupakan Terlalu fokus pada akhiratnya dan melupakan dunianya Itu bisa dikatakan dua-duanya Sangat-sangat tidak relevan Dan sangat tidak sesuai dengan apa yang diajarakan di dalam ajaran Islam Dan yang terakhir dari poin ajaran Islam di dalam anime One Punch Man Ini adalah tentang plot ataupun premis dari cerita anime ini Yaitu dimana ada Saitama Ia adalah seorang yang lemah Seorang pengangguran Akhirnya ia memutuskan untuk berhenti mencari kerja Dan memfokus kepada hobinya Akhirnya ia bekerja keras dan berusaha sangat-sangat hebat Sangat-sangat luar biasa Berlatih keras Akhirnya ia menjadi kuat Dan sangat-sangat kuat Dan hingga ia tidak bisa Tidak untuk mengalahkan semua musuh-musuhnya Semua musuhnya hilang dalam sekejap dengan satu pukulan Dan akhirnya ia menjadi bosan Karena kekuatan spesial dan kekuatan yang sangat hebat yang dimilikinya tersebut Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena Saitama tidak diberikan ujian Dan tidak diberikan cobaan oleh Allah SWT Itulah yang terjadi jika manusia tidak diberikan ujian dan cobaan oleh Allah SWT Ia akan menjadi bosan Ia akan menjadi tidak memiliki makna Tidak memiliki makna lagi untuk hidup Dan fakta kan bahwa banyak beberapa orang kaya menjadi frustasi dan depresi Karena ia memiliki banyak sekali uang dan banyak sekali kekayaan Hal itu karena mereka telah ditarik ataupun tidak lagi diberi ujian oleh Allah SWT Dan akhirnya menjadi seperti itu Itulah hukum alam ataupun sunatullah Lagi-lagi sunatullah yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia dan juga alam semesta ini Dimana seorang manusia itu membutuhkan ujian dan cobaan Dan manusia juga membutuhkan hal-hal yang bisa dikatakan Sebuah ikhtiar Ikhtiar dan juga pilihan yang harus kita pilih Sebagai sebuah player dari game yang diciptakan oleh developer bernama Tuhan Ada banyak orang yang bertanya kepada saya Mengapa Tuhan begini, begini, begini Mengapa ada orang miskin Mengapa ada orang cacat dan sebagainya Kepada saya Dan mengatakan bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa Tuhan itu tidak adil dan lain sebagainya Saya bisa mengatakan inilah jawaban yang tepat kepada mereka yang mengatakan hal tersebut Yaitu Karena Tuhan sayang kepada kita Karena Tuhan ingin memberikan kita ujian dan cobaan Agar kita tetap memiliki tujuan dan makna hidup di dunia ini Ini juga berlaku kepada kita semua dan juga termasuk kepada saya sendiri Yaitu kita selalu membutuhkan ujian dan cobaan untuk mendapatkan tantangan menjalani kehidupan Ya walaupun Allah juga memberikan ujian kepada kita adalah karena kita sanggup menjalani ujian tersebut Allah juga tidak memberikan ujian kepada kita yang kita tidak sanggup menjalani ujian tersebut Karena Allah itu maha tahu dan maha adil dalam segala hal Oke mungkin itu saja pembahasan kita hari ini tentang ajaran Islam di dalam anime One Punch Man Semoga bermanfaat Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video kami ke grup chatting komunitas kalian Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertemu lagi di video berikutnya